Wabarakatuh. hadir pada acara workshop silat online yang kami adakan dari Kampung Silat Jampang bersama FIYST ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasinya. Maaf tidak bisa menyebut satu persatu para guru yang hadir, karena begitu banyak yang hadir di sini, tapi insya Allah kehadirannya akan menjadi bagian amal kita untuk mengembangkan silat, terus kemudian memajukan silat ini untuk kebahagiaan kita, kesusahan kita dan juga bangsa kita yang insya Allah silat ini kita sudah pahami sebagai budaya warisan dari leluhur kita yang mempunyai filosofi yang sangat mendalam dalam masalah kehidupan dan juga dalam gerak jurusnya tentunya. Dan ini merupakan kebanggaan dari kita semua untuk terus kita wariskan dan kita kembangkan pada generasi-generasi yang akan datang. hari ini kita mengadakan acara workshop online untuk silat ini karena memang kondisi sekarang masih dalam kondisi pandemi dan pemerintah masih mengumumkan sampai dengan tanggal 30 April, eh 30 Agustus maaf, kita masih dalam kondisi harus PPKM level 3 ya mudah-mudahan semakin turun levelnya jadi makin lama makin pedes tentunya kalau levelnya makin turun ya kalau dinaikin pedesnya makin enggak karu-karuan silat harus tetap berkembang silat harus tetap mencapai target-targetnya demikian juga para guru-gurunya dan juga para siswa-siswanya tentunya jangan sampai karena pandemi ini banyak sekali guru-guru yang kemudian yang full biasanya melakukan aktivitas mengajar silat kemudian libur total atau murid-murid yang ingin belajar silat akhirnya sulit mencari guru karena banyak tempat-tempat latihan yang tutup walaupun Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa perguruan yang sudah membuka latihan tapi masih banyak sekali tempat-tempat yang masih menutup latihan karena memang perizinan yang belum didapatkan bisa karena di kampus di sekolah dan lain-lain sehingga mau tidak mau kita harus merubah strategi cara manajemen kita dalam mengembangkan silat ini yang sampai silat ini mati obor karena pandemi kemudian kita libur total yang otomatis berdampak pada banyak hal prestasi silat kemudian menurun pengembangan silat menurun plus juga mohon maaf penghasilan maishah dari para guru ini juga akhirnya menurun dengan adanya kondisi PPKL pandemi COVID ini dan Alhamdulillah hari ini hadir guru Deddy Irmawan Masya Allah ini guru kita yang sudah go internasional mengajarkan silat baik offline maupun offline dalam kondisi seperti ini ternyata beliau luar biasa yang kalau saya lihat jadwalnya itu biasanya full dari Senin sampai dengan hari Ahad hari Minggu full mengajar ya kadang-kadang mengajarnya sehari dua kali tiga kali ya kemarin saya lihat jadwalnya itu saya enggak kebayang ya sehari mengajar begitu fisiknya pasti luar biasa dasar nah ternyata dalam kondisi pandemi ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa sehingga banyak tempat-tempat tidak mengizinkan untuk membuka latihan dulu sehingga kita harus terus kreatif inovatif memanfaatkan teknologi yang sekarang ini ada dengan adanya internet yang luar biasa sangat membantu kita untuk bisa terus mengembangkan silat lalu bagaimana kita sebagai guru-guru silat yang awalnya gapek tidak memahami tentang dunia-dunia persilat dan dunia-dunia peronline walaupun tentu dalam dunia sekarang ini platform digital minimal kita harus memahaminya termasuk anak-anak kita yang dulu belajar di sekolah harus offline sekarang online pakai zoom dan segala macam tentu otomatis orang tuanya juga ikut terbawa membiasakan diri dengan zoom ini dan kita manfaatkan sisi-sisi positif dari internet untuk terus mengembangkan silat kita juga termasuk bagian dari nanti kita juga mendapatkan maisah mendapatkan pasilan dari mengembangkan silat yang kemudian manfaat-manfaatnya tentu sudah kita bahas pada sempatang-sempatang lain nah ini saya kira hampir semuanya sudah kenal dengan guru Dedy Irmawan ini tapi mungkin ada beberapa yang belum ini kalau saya lihat datanya masya Allah ada beberapa lembar beberapa lembar data beliau yang luar biasa yang memang beliau ini sudah mengajar silat ini dari tahun 2000 dan juga mengajar silat online ini sudah cukup lama ya dari tahun 2000-an juga dan sudah mengajar dari dalam negeri maupun luar negeri kalau kita lihat perkembangan yang beliau banyak sekali siswa-siswanya juga dari luar negeri dan juga dari daerah-daerah di luar pulau kalau di sini kita lihat tahun 2014 beliau melatih batalion 4 marinir kalian mencakup melatih grup santri Thailand tahun 2017 2018 melatih tim siara internasional Singapura Thailand melatih tim security slide malang melatih tim citragarda security lotemar Jakarta dan banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang sudah disumbangsihkan oleh guru Dedy Malang dalam dunia pengembangan silat dan beliau sendiri juga merupakan guru besar dari silat tenaga yang ada di Jakarta Selatan baik kita sudah pengen banget mendengarkan ilmunya dari guru Dedy ini kita panggilnya guru Dedy Irmawan karena memang kita juga berharap guru-guru juga bisa menyerah dengan sebaik-baiknya ilmu yang disampaikan oleh beliau ini dan setelah itu mari kita praktekkan kita kembangkan silat ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang insya Allah tentu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita jadi bagian dari jargon kita ini kan silat untuk juga untuk kehidupan the power of silat kemudian kita memang punya PR besar untuk terus mempelajari terus mengembangkan dari silat-silat ini sehingga bermanfaat bagi kita untuk bangsa dan negara dan kehidupan kita baik di dunia maupun akhirat baik kami persilakan kami sambut guru kita guru Dedy Irmawan untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini yang insya Allah luar biasa kalau offline ini bisa kita sambut dengan tepuk tangan kalau kita online kita sambut dengan raise hand mungkin dengan di zoom kita masing-masing terima kasih kami persilahkan kepada guru Dedy untuk langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru-guru semua terima kasih banyak sebelumnya saya mau ini dulu ya flashback sedikit jadi ketika saya melakukan perubahan switch dari offline ke online itu memang berhasil tapi tidak banyak sehingga saya ingin gimana ya supaya punya seminar jadi guru-guru khususnya yang tradisinya mempunyai nanti berpikiran modern menggunakan teknologi itu masih berupa membati dan mendoa taunya Ustaz Derman dari Kampung Sjidat Jantang kontak saya Alhamdulillah ternyata terjawab juga nah ini awalnya seperti itu ini menjadi saya lebih senang banget karena nanti ilmu ini lebih bermanfaat untuk orang banyak khususnya guru-guru silat kita ya untuk berataktasi di masalah pandemi baik ini adalah slide-nya yang pertama itu strategi pelatihan silat online jadi kita siarkan silat tanpa batas jarak dan waktu ini yang utama yang penting jadi kita ini sudah disebutkan tadi pengalaman-pengalaman saya ini global ya di 2019 tapi baru masuk di kita di Maret di 2019 pertengahan dan awal itu sudah masuk penawaran ke saya untuk istilahnya orang belajar dari timur-timur dari luar negeri dia kontak kemudian saya penasaran bagaimana mengajar sampai luar negeri kita bisa online kita bisa apa tapi waktu itu kan belum belajar caranya saya tanya dulu dari mana ternyata dari YouTube baik kalau begitu kita coba itu dengan metode yang sederhana itu lewat WhatsApp saja menyeringkan WhatsApp itu 2019 dengan Pak Besan di Timur Lestri negara itu ases silat itu susah didapat nah terus kemudian datang pandemi ini mengantam segala segi kehidupan termasuk ekosistem beladiri ya ekosistem beladiri yang disini sebut adalah mengenai keseluruhannya ada guru ada murid ada yang jual alat beladirinya kemudian seminar workshop event pencaksilat festival pertandingan semuanya jadi kacau jadi hilang semua nah kita tahu martial art atau pencaksilat ini kan skill jadi harus dilatih terus kalau tidak akan menjadi tumpul nah kita harus fikir juga tentang gurih-gurih kita yang sudah belajar kepada kita maupun urusan kita yang masih belajar kepada guru kalau kita tidak melatihnya akan menjadi tumpul sedangkan kita terbentur nih sama protokol kesehatan kalau kita ingin sehat harus latihan kalau latihan bersama tidak boleh sama protokol kesehatan pastinya karena itu yang terbaik tapi bagaimanapun pilihannya kita harus tetap olahraga kita harus tetap olahraga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan imun tubuh jadi jadwal saya sebelum terjadi pandemi ada semen sampai minggu yaitu semuanya penuh lucunya dulu saya itu sempat mengajar silat kemudian 2008 saya harus menyamar menjadi pedagang alat gelari sehingga ada yang tahu sebenarnya akhirnya tidak bisa ditelak ada jadatan rumah minta belajar padahal saya tidak menyiarkan saya sendiri kemudian profesional profesional artinya manajemennya kita modernkan kemudian ada pelatihan-pelatihan dan ada kelas-kelas khusus inilah yang terjadi ketika pandemi jadwal saya langsung dicoret semua 90% dicoret mulai dari PSBB sampai lain-lain disini saya sudah berpikir ketika marah melakukan seperti itu otomatis tidak lama karena dulu saya yang utama adalah suara bela diri sedangkan hanya ringan ketika kita musyairus sampai 2019 ternyata menjadi utama bahkan menjadi utama terus kemudian terjadilah pandemi sehingga 90% ini bayangkan dalam sebulan kalau kita mau secara finansial kita hanya hidup dengan 10% pendapatan yang biasanya kita dapat kita jadi pendagang lagi pendagang apa yang kita ada itu terjadi kita masuk ya jadi ini harus saya membantu karena terkait saya cuma dapat seluruh apa kalau ada jika menit ada dujuk karawan namun kalau punya modal kayak dujuk yang kecil-kecil itu juga nanti tutup kalau tutup nanti kita mungkin setelah pandemi kita gak bisa di situ lagi karena sudah terus menjaga ekosistem bagaimana bagaimana kita manajemen ini ini kita tidak salah ramai di rumah tidak pernah di rumah kita menjaga jadi ada 8 tahapan pertama kita identifikasi permasalahan, kedua ngumpulin datanya ketiga kita analisa datanya ketiga kita ada beberapa solusi kemudian kita seleksi solusi itu, kita rencanakan implementasinya baru kita implementasi sama tes, terus apa yang bisa kita tingkatkan, nah inilah salah satu tahapan saya kalau menyelesaikan satu permasalahan dari kita identifikasi ini permasalahan apa yang đang terjadi ini, sudah tahu lah permasalahan yang sosial dan lain-lain ini adalah masalah utama ini kita hadapi bersama, jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini bagaimana virus ini menular nah kita tahu kalau menularnya dan segala macam informasi yang ada terus kejauh apa kerusakan ditimpulkan kemudian terpenting kalau sudah berkeluarga bagaimana kita bagaimana kita agak susah bagaimana kita sesuai passion kita tapi kita bisa untuk silahnya mengkontrol yang tadi kemudian ada pandemi bubar beberapa bagian lain karena mereka sibuk memikirkan untuk bagaimana untuk tetap menafkai keluarganya bagi yang sudah berkeluarga kemudian juga susah mendapatkan akses untuk belajar silat lagi dosenya tutup lanjut kurang olahraga dan latihan bisa menurunkan imun tubuh artinya apa kalau kita tidak latihan imun kita bisa berkurang berkehat berkehlar berkehlar lanjut kemudian berolahraga secara mandiri kadang kurang semangat rekan-rekan yang biasanya berlatih bersama kemudian kita berlatih sendirian rasanya ada yang kurang kurang pas lah gerak-gerak sendiri itu kurang pas enggak enak asli enak kemudian kita lanjut habis kita ngumpulin data tadi kita analisa tuh yang menyebabkan masalah ini apa misalnya ada virusnya kematasan keterbatasan wawasan dan skill bagaimana beradaptasi poin tiga inilah yang sangat jarang orang tahu keterbatasan wawasan dan skill bagaimana beradaptasi banyakkan orang hanya yaudah pas raja bentar lagi juga kelar dari tahun kemarin juga seperti itu namun apa yang terjadi belum selesai sampai akhirnya orang putus asa depresi malah tidak melakukan apa-apa itu fakta yang terjadi di lapangan teman-teman saya pelatih-pelatih saya pelatih teman-teman pelatih saya banyak yang seperti itu artinya dia sudah sangat buntu dalam mengatasi hal ini ini harus ada caranya waktu itu saya saya mengalami masa-masa ini sambil mengumpulkan data analisa data terus kemudian saya kebetulan nih kebetulan saat-saat darurat waduh gimana ini kita baru batin gimana nih bulan depan pertahannya nih ini tinggal 10% pendapatan nih dalam bulan ini sambil kita ikhtiar berdoa gak taunya ada sekumpulan rekan-rekan banyak silat dari Williamsburg Williamsburg itu di Amerika mereka lagi camp internasional di Indonesia seperti di Soekarno-Hatta di hotel situ mereka gak bisa ke Sumatera karena pandemi karena langsung di lockdown mereka harus ke Thailand mencari alat-alat itu mungkin perkan-kanan guru-guru yang lain juga tahu Mr. Chris Robinson membawa temen-temennya 10 atau 20 orang yang terjadi adalah Mr. Chris ini ingin butuh alat-alat belah diri kebetulan saya ada sekotak ini wah ini sekotak terakhir segudang di gudang ini ada sekotak terakhir sekotak ini Bismillah saya bawa ini ke sana Alhamdulillah langsung dibeli semua langsung dibeli semua habis ada kolok randu segala macam habis Alhamdulillah nah itulah ini tapi gak bisa gini terus dagangan bisa menghasilkan kalau ada yang beli nah kalau enggak karena kan alat belah diri itu bukan hal yang primer sekarang tapi kesehatan ini kesehatan yang kita bawa nanti adalah untuk kesehatan setelah kita menghasilkan solusi kenapa sih yang kita bisa berputar jadi yang pertama adalah kita harus berupaya menemukan cara yang aman dalam berlatih tetap produktif dan menghasilkan serta yang penting tidak melanggar peraturan pemerintah itulah saya pikirkan waktu itu kemudian saya memilih solusi pilihan terbaik yang bisa kita lakukan dengan segera pertama kita kontak kembali murid-murid sebagai pelatih tidak boleh kensi tidak boleh malu untuk kontak murid duluan menanyakan kabar saya alhamdulillah mempunyai habit atau kebiasaan setiap hari itu saya memilih 10 orang secara acak untuk saya tanyakan kabarnya apalagi murid-murid pasti saya tanyakan kabarnya kemudian kita juga bisa memberikan edukasi untuk tetap jaga kesehatan untuk tetap berlatih gimana saya tidak di rumah sudah sampai mana latihanmu kirim-kirim video itu adalah awal-awalnya saya melakukan hal seperti itu memberikan semangat kepada mereka selanjutnya adalah menyiapkan materi khusus untuk pembelajaran online artinya apa yang kita ajarkan secara fisik biasanya itu sudah kita siapkan untuk pembelajaran online apa saja itu nanti akan saya sampaikan yang penting kita sudah tahu memilih solusi yang terbaik ini apa karena online kita masih banyak terbatasan maka kita harus menjalankan offline banyak terbatasan kita menjalankan online mulai secara bertahap konversi kelas offline menuju online artinya kontak ke murid-murid semua murid-murid keadaan kita begini kalau mau kita konversi ke online kita belajar secara online kita akan mulai segera setelah materi khusus tadi selesai perlu disampaikan akan dibiasakan untuk online sama dengan kita murid-murid juga perlu menyesuaikan jadi lebih baik segera dimulai daripada tidak pernah dimulai karena saya menilai pengalaman teman-teman saya juga ketika saya mengajak ayo online gak mau kalau gak bisa saya bisa ajarkan tapi kalau gak mau ini susah ya sudah akhirnya saya oke kalau gitu saya jalan aja karena memang saya harus fokus untuk tetap istilahnya menghasilkan dalam dunia kita rencanain tuh kita prakteknya kayak gimana nih gak bisa kita cuma mencari solusi aja udah kamu terus dibiarkan kita harus merencanakan kapan mulai implantasi atau prakteknya terus gimana kita melakukan ini jadi sekarang kita lihat sebenarnya Indonesia ini termasuk yang beruntung ya dikarenakan kita itu sangat-sangat banyak sekali guru-guru pencajilan yang luar biasa ini terbukti kalau kita balik lagi ke masa lalu tahun 2000-an itu sudah banyak yang bikin pelatihan by CD dan tutorial sayangnya yang bikin bukan orang kita orang kita yang ajar tapi yang bikin bukan orang kita maksudnya istilahnya orang luar mendokumentasikan ke Indonesia untuk dijual di luar kemudian berbagi hasil dengan guru-guru itu adalah program sangat bagus sekali kalau kita ingat mungkin dari saudara kaum Pak Erick itu dulu getol sekali membuat video tutorial itulah saya lihat waktu zaman-zaman saya masih SMA saya melihat wah kok ada bule itu gerakannya sudah orang kita silatnya sudah orang kita belajar dari mana ini ternyata ada banyak hal mereka belajar dari online ada rezekinya mereka ke Indonesia belajar lebih banyak lagi sampai tinggal di sini kalau sekarang yang kemarin-kemarin banyak camp internasional yang diadakan misalnya oleh Tantungan juga oleh Kasunda Internasional terus Patikaman nah itu mengundang orang-orang dari luar negeri untuk datang ke negeri kita untuk belajar langsung di sini dengan program-program sangat menarik kalau di masa lalu itu sudah terjadi di tahun 2000-an itu sudah belajar online melalui sisi dan DVD tutorial karena keterbatasan akses streaming sekarang di 2021 tidak bisa kita latihan langsung streaming sudah bisa seperti ini kita bisa bertarung muka bisa melihat gerakan bisa lihat seperti itu artinya sangat memungkinkan belajar online orang zaman dulu DVD-CD-DVD saja mampu dan bagus hasilnya jangan mengira bahwa online memang bisa ini kan harus fisik harus bertemu itu dulu sama saya juga seperti itu saya juga bersifat bersikap sama seperti itu online gimana urusan rasa gimana urusan ini nah itu nanti akan saya bahas selanjutnya mempelajari proses dan efektivitas belajar online dari yang lebih ahli dari yang lebih ahli waktu itu saya sedang mengajar murid saya di Bisma Penta si Andrew ngobrol dia bertanya dia perhatian kepada gurunya guru bagaimana dengan pelatihan saat ini ya kalau saya sih melatihnya ya ada yang saya latih seperti privat seperti ini kemudian juga grup guru harus belajar online jadi mempelajari cara mengajar online cara mengajar online iya guru karena sorry Brazilian Jiu Jitsu BJJ itu mempunyai suatu website yang dimana itu bisa belajar online di situ BJJ itu harus berpasangan ada kuncian ada apa iya guru tapi mereka bisa bisa oke saya penasaran akhirnya saya diberikan dia membeli suatu paket pelatihan BJJ saya diberikan akses untuk website-nya juga diberikan bahkan tidak hanya berhenti di situ tidak hanya membuka pelatihan online tapi mereka juga membuka pelatihan bagaimana orang bisa ngajar online bayangkan sudah berpikir sangat jauh sekali bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti ini menarik saya pelajari lagi saya pelajari lagi disitu ada step-stepnya bisa dijelaskan dengan sangat jelas masuk akal ketika saya lihat videonya bisa dipelajari nah ini nanti kebedaannya apa jadi saya belajar itu pertama dari situs-situs luar negeri mereka sudah lebih dahulu mempelajari dan mengajari online dan sudah ahli di bidangnya mereka sudah dalam bentuk website website profesional Anda bisa pilih paket yang mana ketika di klik Anda bisa atas itu ambil misalnya paketan yang belajar dasar kemudian mereka bisa belajar itu lewat situ mereka punya proteksi tidak bisa di download kalau yang disini kan banyak orang suka kebacat tidak bisa di download disini harus yang punya pasportnya aja yang bisa lihat artinya asesnya terbatas mereka sudah masuk punya server sendiri dan segala macam bahkan sudah membentuk bagaimana cara mengajar online bagaimana mereka sudah membentuk bagaimana membuat paket-paket pendidikan seperti itu sudah universitas kita gimana orang kita itu sudah sangat-sangat maju dalam keilmuannya tapi manajemennya ini mohon maaf harus banyak-banyak belajar lagi dan kita gak boleh sungkan kalau kita memang untuk mengajar silat melestarikan silat gak usah tanggung-tanggung ini kesempatan yang besar nanti akan saya bahas juga mempelajari berbagai platform belajar online platformnya ada banyak jaman dulu banget itu yaitu CD dan DVD kemudian berkembang ada YouTube dulu saya ingat beberapa teman saya belajar itu melalui YouTube belajar untuk yang luar negeri akses yang susah mereka mau belajar pisau susah mereka carinya ke luar negeri mereka belajar dari YouTube YouTube linknya itu link ini link rahasia private jadi hanya yang mempunyai akses itu yang bisa melihat itu lewat YouTube kita tidak membayar website kita tidak membayar apa-apa taruh di YouTube yang punya link yang bisa akses kemudian selanjutnya adalah platform yang lainnya bentuk website atau juga platform dengan menggunakan kirim video dan evaluasi sudah sampai disini kita rencanakan tadi sudah mempelajari prosesnya dari yang lebih ahli kemudian kita mempelajari apa sih platform yang belajar online itu apa aja apa pakai kirim video aja atau pakai YouTube atau pakai server yang punya pakai website sari yang cocok nah itulah kita kumpulin dulu itu rencananya terus kemudian menyusun metode pembelajaran online sesuai kebutuhan sekali lagi karena online jadi akan membutuhkan suatu strategi sendiri makanya ditulis sama ini adalah strategi pelatihan silat online nah ini adalah video video lama video lama ini saya ambil dari YouTube ini adalah 14 tahun lalu dari channelnya Pak Eric Cetelier jadi ini berupa dokumentasi juga didokumentasikan kegiatan silat kita kemudian disana dikomersilkan selain menjadi dokumentasi arsip dokumentasikan kemudian dikomersilkan supaya orang-orang luar tertarik untuk belajar yang terbukti sekarang di seluruh belahan dunia sudah banyak sekali silat dan mereka bergeraknya seperti orang kita ini adalah suplikan-suplikannya nanti Anda bisa lihat di saudara kaum sekarang apakah orang kita atau orang Indonesia ini yang melakukan hal seperti itu mendokumentasikan dari perguruan ke perguruan membuat videonya dari dokumentasi arsip maupun tutorialnya juga adakah yang melakukan seperti itu ini 14 tahun lalu saya menanyakan orang Indonesia bentuknya berupa dokumentasi dan arsip dan tutorial bukan sekedar shooting TV bukan Alhamdulillah kalau misalnya ada gerakan misalnya dimulai dari kampung silat jampang bergerak ke satu-satu dibentuk yang CD atau DVD atau flash seperti itu bukan YouTube itu kan berbeda karena ada nanti pasarnya sendiri yaitu orang-orang yang kolektor yang suka tentang silat nggak mungkin mereka nyanyi di YouTube oh ini ada dokumentasi bagus profesional saya beli itu contoh salah satunya tutorial banyak di YouTube apa yang membuat orang belajar sama kita nah itu nanti saya buka belajar silat oh silat udah banyak di YouTube doang kenapa orang bisa belajar sama kita nanti akan kita kepas pelatihan pelatihan kita tahu ya secara langsung yaitu berlatih dengan langsung bertemu fisik dilakukan tempat yang disepakati tempatnya gimana jamnya berapa kalau online kita secara garing pastinya membutuhkan kondisi internet listrik streaming dan lain-lain saat ini yang secara langsung itu tidak bisa dilakukan atau terbatas nah ini saya akan bahas saya akan bangkitkan dulu kenapa harus online pertama kita nggak tahu kapan pandemi ini selesai jadi online ini ada satu-satunya cara berlatih berdiri yang paling aman karena nggak ketemu tentu saja nanti ada terbatasannya nanti kita akan bahas terus selanjutnya kita harus beradaptasi dengan teknologi modern saat ini teknologi itu sangat-sangat luar biasa ini sudah dari berapa daerah dari seluruh Indonesia dari ada Mas Saif Wonosobo ada yang dari Pogor dari mana saja Jogja Sifu Martin Sumatera dari Palembang seperti itu kita bisa ketemu potak muka ngobrol kenapa kita tidak memanfaatkan ini sebagai salah satu media untuk belajar memang akan ada awal yang susah tapi kalau sudah kenceng akan kenceng sekali kita ternyata dengan pandemi ini dipaksa dipaksa untuk menjadi belajar online beradaptasi dengan teknologi modern selanjutnya kenapa harus online karena ini solusi keterbatasan jarak dan waktu sekali lagi jarak dan waktu kenapa begitu kalau urusan jarak berapa sih kita jangkau untuk latihan langsung 25 kilo kita bisa sanggup mengajar berapa 30 kilo atau murid yang cari kita kalau murid yang cari kita berapa banyak sih orang yang bisa menjangkau kita caranya 30 kilometer dari rumah kita dengan kita bisa melibas jarak orang dari luar negeri bisa belajar penjuru dunia yang lain bisa belajar waktu kalau bisa kita sesuatu tempat itu butuh waktu 15 menit 30 menit 1 jam belum naik kereta terus sampai tempat latihan ternyata murid-murid gak ada yang datang banyak kendala pasti pada pengalaman dengan waktu ini kita bisa singkat kita udah gak ada mobilitas andai kata kita ke tempat latihan seminggu sekali itu adalah di satu kelas itu adalah 30 menit kalau kita setiap hari ngajar ada kali tujuh artinya dia 30 210 menit itu sudah berapa jam dalam sebulan kita imbat berapa jam di online kita hanya dari rumah atau dari gedung tertentu dimana kita bisa siapkan dengan cepat nanti akan ada caranya untuk menyiapkan kemudian selanjutnya kita menjaga murid berpotensi dari seluruh penjuru dunia sekali lagi murid adalah rezeki buat guru yang pertama adalah kita bisa menyalurkan keilmuan kita dari mewariskan itu rezeki kemudian kita juga didoakan sama murid-murid itu rezeki oleh karena itu kita jangan membatasi diri nyari orang-orang yang hanya sekedar dekat tapi juga mungkin ada potensi-potensi di negeri lain yang sangat ingin belajar kita buka peluang itu kita harus terbuka ini cerita menarik saya juga aduh baru sekarang itu dari dulu seperti itu kenapa ternyata murid-murid saya yang dari luar negeri tidak kalah hadap akhlaknya sama orang kita ketika saya ada masalah dia langsung maju guru ada yang bisa dibantu saya bilang jangan dulu ini saya handle dulu ada lagi permasalahan misalnya tentang hal-hal lain saya menjadi konsultasi ke dia karena beliau mempunyai keahlian di medis dan lain-lain murid saya di Thailand itu syarat taktikal yang disebutkan adalah taktikal medis mempunyai kemampuan medis di daerah perang menyelamatkan petugas-petugas yang sedang berperang kemudian diobati dibuatkan dari zona bahaya atau zona aman seperti itu kemudian pertolongan-pertolongan juga apabila ada musikban dan segala macam apabila ada masalah medis bahkan sekedar mingisan bagaimana caranya yang menangani benar saya tanya ke beliau datang ke saya untuk belajar dari mana dari Youtube bayangkan Youtube yang katanya platform digital seperti itu bisa menarik untuk datang itu nanti akan saya ceritakan artinya apa kita harus membuka diri sekarang jangan kita mempatasi diri murid-murid ya sudah sekitar sini saja siapa tahu ada murid-murid berpotensi dari luar bahkan saya ada satu murid di luar bagus banget belajar online tapi bagus banget saya jadi kadang juga heran sendiri ini nanti akan saya ceritakan lalu kita harus menyebarkan keilmuan lebih luas tanpa batas jadi secara manapun kita sikat dengan online ini semua orang boleh belajar sekarang kita akan menandakan pelatihan online kita sepakat oke 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 online bagus online ini nah ini terus macamnya melatih online itu bagaimana sih model pelatihan online yang saya tahu ada dua secara live online zaman dulu secara tidak langsung jadi misalnya saya akan mengirimkan video tutorial atau link saja kalau kita upload di youtube kita sembunyikan hanya yang dapat linknya yang bisa belajar atau kita langsung kirimkan video tutorial tapi itu nanti nggak bisa kota jadi saya sarankan punya channel youtube upload tapi disembunyikan itu paling mudah murah daripada kita beli website mengelola dan segala macam itu harus butuh profesional mengajar mengirimkan link seperti yang terjadi dengan murid saya Kak Kesan disana tidak bisa live kenapa karena cari internet di timur liste masih belum bagus jadi menggunakan whatsapp saja saya kirimkan link video belajar karena whatsapp itu video terus video terus lama-lama ada murid lain dari negara lain saya kirim terus nanti nungkuk itu kuotanya ini saya bikinkan satu wajah link kalau mereka butuh pelajaran sampai sini kasih link hanya berupa itu dan kita hemat kuota ingat tidak hanya kita bisa menyampaikan tapi juga kita harus belajar manajemen termasuk itu tadi untuk produktif penghematan kita link video selanjutnya adalah secara live online yang kita lakukan seperti ini online streaming menggunakan aplikasi untuk koneksi internet yang stabil ini adalah bentuk pelajarannya terus kita masuk ke implementasi dan uji coba apa kita sudah menyelesai masalah dengan kayak gitu pertama sebelum masuk kita harus menetapkan metode pembelajaran online metode-nya kita mau pakai yang gimana mau kirim video mau langsung kita harus tahu kelebihan kekurangannya kita harus menetapkan jenis kelas online-nya kalau pembelajarannya tadi kayak apa ditentukan disepakati dengan murid menetapkan jenis kelas online-nya ada kelas privat reguler dan grup itu yang basic ya nanti akan ada macam-macam privat itu mereka yang ingin belajar secara privat satu on satu lebih dalam mereka biasanya orang-orang yang sangat-sangat tinggi semua belajarnya sehingga butuh privat butuh bimbingan lebih dalam adalah hal yang harus disampaikan dinasihati dan segala macam dari bikin satu dengan satu sehingga bisa lebih cepat reguler adalah sama kayak kita melatih dengan banyak orang jadi orang ini akan random murid-murid kita datang dari mana saja bisa berlatih bareng secara reguler selanjutnya adalah grup grup ini adalah suatu grup khusus misalnya saya dari kumpulan silat di Amerika misalnya ingin belajar dengan Anda selama satu jam apa yang bisa Anda berikan ke saya waktu itu saya diundang di Kalimajapahit Kalimajapahit mengundang saya untuk seminar yaitu tentang kerambit satu jam disitu luar biasa ya Kalimajapahit mempunyai banyak sekali jaringan di berbagai negara artinya apa sangat mempunyikan untuk kita bikin seminar-seminar model seperti itu untuk guru-guru kita lanjut selanjutnya mempunyai bahan ajar khusus bahan ajar khusus ini kurikulum online yang saya sebutkan tadi mengajar seperti biasa kita punya kurikulumnya mengajar online kita juga harus punya jadi kalau kita sudah berpengalaman mengajar kita bisa memilah kalau online yang dipelajari adalah ini dulu ini dulu kalau fisik ini bisa langsung dipraktekin seperti ini ini tidak disesuaikan dengan kekeluan guru masing-masing karena ilmu tiap guru berbeda terus kita informasikan ke murid internal kita sudah siap materinya kita informasikan mau tidak belajar online kita mulai guru belajar murid juga belajar nanti kita evaluasi bersama selanjutnya adalah marketing dan promosi ke berbagai platform salah satu masalah daripada orang kita adalah tidak mau marketing dan promosi bilanya murid akan datang sendiri pasti seperti itu biasanya tapi ini berbeda saya memandang sisi lain mohon maaf saya suka marketing dan promosi karena selain orang bisnis karena apa karena untuk branding untuk menciptakan branding plus ingat ini adalah suatu keilmuan semakin banyak yang belajar ilmu silatnya dan semakin bermanfaat untuk orang lain maka semakin banyak multi-level pahal itu saya pikirkan semakin banyak yang kenal kalau saya tidak marketing dan promosi tidak ada orang yang mau belajar orang kita juga tidak mau belajar kalau kita tidak marketing dan promosi harus disepakati bahwa kita mau mengambil jalan ini harus mau marketing dan promosi bukan berupa bentuk kesombongan oh posting video enggak ini sudah dunia berbeda ini sudah dunia maju harusnya tidak ada pikiran-pikiran seperti itu ini adalah suatu ungkapan aktualisasi di mana kita menyajikan suatu seni pencah silat ini supaya bisa dinikmati oleh masyarakat umum itulah nanti bentuknya marketing promosi seperti itu kemudian mencatat permasalahan yang muncul pas kelas online ada masalah enggak pas kita menciarkan marketing promosi ada masalah enggak itu dicatat kemudian meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah itu saya menyatat itu semua ya ketika saya ada kelas online saya mencatat permasalahan itu kita mempunyai kita harus mempunyai syarat mengikuti kelas online kita punya keynote atau catetan sebagai guru kita punya catetan karena kita punya kelas online mereka ini ada syaratnya ini ada syarat yang dasar basic nanti bisa ditambahin kurangi sesuai kebutuhan kalau orang mau belajar sama saya itu syarat mengikuti kelas online seperti ini pertama harus mempunyai perangkat belajar dan kondisi internet yang bagus dan stabil untuk proses belajar nah itu Pak kesang ya dari Timolistik beliau dengan keterbatasannya tapi punya semangat yang tinggi dalam belajar syarat mau gak mau saya harus menerima belajar online padahal waktu itu saya belum percaya tapi karena beliau inilah saya jadi terpacu untuk aku harus bisa ini ngajar orang online karena ini orang niat banget belajarnya nah karena beliau tidak memiliki internet yang stabil maka caranya dengar video call WA WA masih bisa di sana Zoom gak bisa kemudian persediaan menginstal aplikasi yang kedua ini aplikasi berapa nya untuk proses belajar mengajar ada Zoom classroom dan segala macam saya pilih Zoom lebih familiar dan lebih enak terus mengirim data diri ini penting kita harus tahu siapa orang ini karena murid ini jauh kita gak tahu capability-nya terus kemudian pribadinya dia seperti apa gak tahu paling tidak kita harus punya datanya itu syaratnya kalau ditanya ya memang harus wajib murid harus menyerahkan data ke gurunya kan supaya lancar juga didoakan kalau kita selesai ibadah berdoa mendoakan murid-murid kita supaya lancar belajarnya karena ini online ya kan harus ada doanya juga seperti yang biasa terus yang penting adalah melakukan pelunasan sebelum latihan dimulai ini penting karena online ini butuh modal kita beli pulsa data listrik jangan sampai pas kita mau ngajar belum dibayar listriknya tokennya bunyi bahaya bahaya itu jadi kita harus bisa mengajar dengan tenang dibayar di awal kita harus punya komitmen seperti ini di depan yang pertama adalah untuk menyaring murid-murid yang benar-benar serius kalaupun nanti ada yang kurang mampu ya terserah burung-burung bagaimana kita tak sama tahu bahwa kita ada kelas yang memang untuk memaaf komersil dan juga ada kelas untuk yang sosial seperti itu dilihat dari kebutuhan murid itu sendiri setelah saya masukkan syarat mengundi kelas online maka kita harus sampaikan metode pembelajarannya kalau murid sudah memilih persyaratan murid mendapatkan petunjuk silabus jangan blank wah aku nanti belajar apa gak tahu ya di awal kalau kita udah kemudian terjadi pembayaran kita kasih petunjuknya silabus sama jadwal belajarnya hari misalnya kita waduh aku belum bisa bikin nih kalau setahun jadwalnya belajar apa aja bikin aja sebulan sebulan misalnya oh hari ini nanti kamu belajar langkah minggu depan nanti belajar kuda-kuda atau belajar gerakan mendapatkan silabus sehingga murid di awal sudah bisa menggambarkan atau berpikir saya mau belajar apa kemudian masuk murid diberikan video untuk belajar mandiri di rumah ini metode pembelajaran saya nanti silahkan guru-guru bisa menambahkan atau mengurangi sesuai kebutuhannya ini hanya sekedar yang saya bikin murid dikasih video belajar mandiri di rumah jadi kita gerak nih gerakan gerak kita kasih lihat dengan jelas depan samping lihat samping gimana sampai sini gimana kalau ada langkah maka kita bikin kamera yang nyorot ke bawah langkahnya bagaimana kemudian kita padukan satu itu dalam satu gerak bagaimana itu serahkan ke murid jadi bisa berpikir dan berlatih mandiri oh ini kayak gini nih dia berlatih nah kemudian pas hari hanya latihan murid sudah berlatih di rumah terus kemudian pas evaluasi pas kelas zoom tadi seperti ini saya akan mengevaluasi silahkan gerak evaluasi nah ini ada foto dari murid saya ya murid saya di Paraguay Masya Allah usianya 58 tahun pengen belajar munca aku saya juga heran kok belajar munca aku untuk apa ternyata ingin mendapatkan refleks yang bagus di masa tuanya ingin terlihat aktif lagi pekerjaannya sehari-hari dan mempunyai mengelola banyak pertanian di sana kemudian ingin belajar tahu dari mana dari IG dari Instagram gitu dari Instagram artinya kita makan platform digital untuk keuntungan kita untuk kita menjadi lebih positif dan produktif ketika evaluasi sudah dilakukan sadari tadi jangan lupa habis evaluasi murid dikasih tugas kalau murid tadi belum bagus ya nanti akan diulang kalau muridnya udah bagus oke pelajaran yang kita kasih di video itu selesai sekarang saya kasih gerakan baru ini kamu tiruin sekarang gerakan ini buat PR terus murid mengumpulkan tugas yang diberikan gerakan itu dikirim lewat WA ke kita sederhana sesederhana itu kita lanjut ini yang tadi ya macam-macam jenisnya privat dan reguler jadi privat itu kalau untuk saya bebas menentukan waktu latihan guru saya mau privat boleh jadwal saya yang ada sekarang ini ini silahkan di pilih metode berlatihnya one on one atau guru dan murid langsung cocok untuk yang lebih fokus dan luas konsultasi biasanya pembelajar-pembelajar yang dalam itu dia mintanya privat karena untuk pengembangan berbagai hal dan biasanya privat lebih cepat menguasai materi karena kita fokus di satu murid itu selama satu jam kalau reguler sebaliknya latihannya menentukan jadwal kelas kita yang menentukan untuk reguler saya bisanya di hari rebu siapa yang bisa ikut kapasitasnya baru kita buka setelah tiga atau sepuluh orang tergantung ini tergantung guru-guru kapasitas mengajarnya berapa dan muridnya itu harus dibuka kelasnya dibuka pas muridnya harus berapa misalnya waduh sekarang ini baru dua atau tiga murid gimana kalau kita tunggu empat atau lima murid kita buka kelas ini karena pertimbangan nanti biasanya pas sudah masuk lima kelas mungkin di bulan kedua atau bulan ketiga terjadi penurunan karena itu harus ada tas minimal reguler itu ada jumlah murid minimal kita tidak tahu ke depannya murid itu mungkin ada permasalahan dengan menentukan wakunya atau perantaran jadwal kelas atau lain-lain atau juga dengan urusan-urusan lain seperti itu reguler itu cocok untuk pelatihan bareng-bareng kemudian materi diajarkan sesuai jadwal pertemuan oke kelas ini kelas mencakup dia akan selesai di tiga bulan selesai di tiga bulan anda mau ikut yang sebulan tidak apa-apa bayarnya sekian kalau yang tiga bulan sekian artinya kita mengetahui paling tidak muridnya sampai akhir itu siapa saja seperti itu itu adalah opsi-opsi penawaran atau menawarkan jadi ini adalah ini adalah media promosi yang saya bikin kita bikin slide kita bikin kata-kata pakai kanva gratis ini mohon-mohon saya dari berbagai tempat latihan langsung maupun yang online banyak sekali kita juga kita juga kita mengajar pelatih yang sederhana seperti ini ini sekarang sebenarnya sudah bertambah ada yang dari Thailand Timor Vesti atau para cuai dari lokal Bajakarta kalau saya tidak memulai untuk mengajar online saya tidak dapat murid sebanyak ini murid yang sangat-sangat baik adanya akhlaknya mendoakan saya dan segala macam sangat berhatian sama saya itu berjegi dan bersemangat yang menghadapi pandemi ini ini dari Palangka Raya dari berbagai kota mereka ini yang tadi masuk yang tadi macam-macamnya nah menarik kan menarik sudah terlihat menarik ini sudah terlihat menarik artinya kita sudah merupakan online kita sudah tahu menyusunnya harus bagaimana terus kemudian pilihan kelasnya seperti apa metodenya seperti apa ternyata ada contoh yang sudah berhasil juga ternyata rezekinya banyak banget hal mati yang didoakan murid sebanyak itu luar biasa penanglah hidup kita lanjut kita masuk ke hal-hal apa yang dipersiapkan untuk mengajar online nah ini kalau mau dicatat silahkan kalau nanti mulai rekaman ulangnya silahkan materi yang diajarkan sebelum mengajar online kita harus sudah punya ini materi yang diajarkan kurikulum kelanjutan yang mudah dipahami tapi saya bingung ya nggak usah bingung waktu ngajar fisik biasa langsung itu seperti apa tinggal dibagi aja part-partnya hari ini baca ini hari ini baca ini kemudian kita karena online kita harus bahasanya dan komunikasi yang universal ini tentang bahasa misalnya kalau kita mau mengajar orang luar negeri yang paling penting ya bahasa Inggris harusnya kalau belum bisa ya harus belajar kalau belum bisa juga ya mungkin ada muridnya yang muda-muda mengerti bahasa Inggris bisa menerjemahkan ingat selalu ada jalan jangan merasa waduh aku nggak bisa belajar bahasa Inggris pasti bisa ya mungkin bisa diri sendiri yang belajar mulai belajar atau ada muridnya atau anaknya atau siapa saja yang mau mendampingi kalau mengajar ini menarik karena banyak sekali ternyata guru-guru diminati orang wargi tapi terhalang bahasa ada beberapa kasus teman-teman saya seperti itu jadi kalau ada yang kontak itu ya selalu di forward ke saya guru mohon maaf nanya nih dari ini nanyain ini-ini apa sih artinya waduh gitu kan saya bantu komunikasi lewat chat komunikasi yang universal maksudnya kayak gimana kalau kita ngajar langsung kita langsung megang ini kurang begini misalnya kalau kita di zoom nggak bisa megang maka instruksi kita harus jelas instruksi kita harus jelas pukulannya lurus lurus kayak gimana lurusnya itu lurusnya yang lurus apa lurusnya yang dengan arah yang serong ini juga lurus tapi serong ini ke sini kemana 45 derajat misalnya seperti itu misalnya masuknya dia masuk 1,2 segitiga oh ini segitiga berarti lintasannya segitiga ada satu titik di sana kita tuju ke sini kita masuk ke sini seperti itu rotasi misalnya horizontal rotasi ke sini gini tebak misalnya komunikasinya harus jelas dan bahasanya harus universal karena bisa jadi murid itu nggak pernah belajar silat bisa jadi belajar silat dari perguruan lain jadi nggak paham bahasa perguruan Anda jadi harus mempunyai kamus-kamus bahasa universal yang harus Anda ciptakan misalnya kukulan vertikal ini vertikal ini horizontal ini diagonal itu harus dipahami jadi kita tidak bisa mengajar ya pokoknya kayak gini itu nggak bisa kita harus tahu bahasanya seperti itu materi yang diajarkan sudah siap maksud yang kedua waktu yang disiapkan untuk mengajar online kita harus punya waktu yang disiapkan nggak boleh diganggu kalau kita mau terjun di bidang ini punya waktu khusus dan tidak bisa diganggu itu kita kasih misalnya kalau kita ngajar di rumah kasih tahu keluarga di rumah mohon maaf ini jadwal saya ngajar tidak boleh berisik sehingga tidak mengganggu proses pekerjaan kayak gini ya kayak gini sekarang ini lagi seminar nggak suara kelapa soalnya sudah saya usikan ke rumah saudara yang lain kayak gitu nah itu lagi-lagi seperti itu kita harus saling mengerti terus kondisikan diri sebelum mengajar kondisikan diri sebelum mengajar pas belum mengajar itu kita harus siapkan nih orang rumah udah tahu kita mau ngajar alah ngajar kan jam 8 sekarang kan jam 8 kurang tetap kita harus punya kondisi mengkondisikan diri sebelum mengajar ada istirahatnya ada nge-review apa yang mau kita latih ya kan itu jangan sampai diajak belanja mepet-mepet belum nyiapin ini itu sampai rumah masih masih renalin ya karena dari mana-mana diajak belanja apa segala macam buru-buru jadinya ngajarnya nggak enak kondisikan diri sebelum mengajar termasuk urusan perut ya kita harus sudah kenyang jangan sampai lapar terus juga jangan sampai kepenuhan juga nanti ujin ke toilet dan segala macam itu kurang profesional terus kondisikan diri sebelum mengajar kita harus hadir seperti ini untuk audiens atau untuk murid kita dan tidak diganggu yang lain-lain seperti itu bahkan kalau perlu saya kunci itu pintu ya kalau saya ngajar tapi saya kunci karena kan kadang anak kecil lupa anak saya kadang masuk ngambil casan lah ngambil apa itu mengganggu sekali karena itu selain berikan pengertian juga nggak diamankan kalau pastinya oke masuk ke tempat yang digunakan tempat yang digunakan itu sederhana aja kita bisa siapkan tempat yang rapi sesuai kebutuhan kalau saya di kamarnya saya ya terus usahakan mudah dan cepat dalam melakukan persiapan dalam artian tempat itu bisa siapkan dalam di bawah lima menit entah sudah disapu sudah ditaruh apa atau pasang tripod peralatan yang dibutuhkan peralatan yang dibutuhkan tentu kita butuh beberapa macam ya misalnya kalau kita punya HP ya sudah pakai HP saya selama ini ngajar online pakai HP baru ini seminar ini saya pakai komputer terus kemudian ini webcam ini HP saya jadikan webcam ada caranya di Youtube jadi gambarnya lebih pening karena bukan kamera laptop bukan kamera webcam ini adalah kamera HP sebetulnya dan itu lebih murah kenapa saya bisa tahu karena saya searching saya punya masalah pakai laptop burem pakai ini burem gimana caranya saya ngajar bisa bening pakai HP tapi HP menjadi masalah ketika yang ikut saya itu banyak ada 20 orang seminar misalnya 20 orang saya harus geser-geser seperti ini kalau kita dimonitor seperti ini besar enak lihatnya gerakannya enak dilihat teman-teman juga kelihatan semua kerakannya bagaimana mengisi lebih cepat itu untuk kelas reguler yang isinya banyak atau seminar HP laptop komputer bisa dipakai terus terpasang aplikasi streaming seperti ini artinya sudah bisa terus tripod tripod ini untuk menyangga kamera kita supaya enggak jatuh enggak berpindah-pindah dan segala macam supaya dia stabil enak banget kalau pas kita seminar terus bergerak ini kan enak banget artinya harus ada tipe harus stabil koneksi listrik dan trek wajib pasti itu itu yang dibutuhkan terus perlengkapan lain ini perlengkapan yang mendukung buku kulikulum yang kita punya tidak hanya dalam pikiran kebiasaan orang kita orang sudah ingat ya maaf ingat betul ingat tapi namun ada suatu keimpan yang mungkin belum kita kasih umur kita terus umur kita sudah habis ilmunya mubasir artinya ada yang terusin yang ingat-ingat khusus itu tadi ini terjadi sama saya waktu ini ya kemarin bulan Februari saya kena COVID yang sudah ya kayak begitulah parahnya sehingga saya berpikir waduh kalau saya habis sekarang ilmu-ilmu gimana nih si A baru sampai sini si B baru sampai sini yang ini belum diajarkan akhirnya saya ini jadi kalau saya sembuh saya dokumentasikan ilmu saya saya simpan semuanya untuk arsi nanti saya wariskan kejapak paling tidak seperti itu jangan sampai ada ilmu yang masih kita simpan di sini harus ada dokumentasinya geraknya untuk ilmu itu supaya berkembang terus itu makanya saya seperti itu akhirnya menurunkan flashdisk tutorial saya pikir flashdisk tutorial belajar menjago itu salah satu bentuknya mereka untuk belajar penelan buku kurikulum juga harus ada dan sudah ada bentuknya dan dicetak sehingga kita ada panduan nih panduan hari ini 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 itu buku kurikulum ya untuk keseluruhan jurnal jurnal ini adalah catatan catatan waktu kita ngajar misalnya pertemuan pertama oh dia punya bagus ini kekurangnya di bagian ini itu menjadikan catatan kita untuk tiap murid tadi bukunya boleh satu nanti catatan oh murid A aku ngajar ini absensi absensi juga harus supaya ingat oke paketmu dalam artian paket itu satu paket ini kamu belajar empat kali sekarang udah pertemuan berapa jangan nanya begitu kita harus punya absen atau pas kita kirim kirim link zoomnya sudah ada pertemuan satu pembahasan ini linknya ini jadi kalau kita scroll lagi nyari oh kamu udah pertemuan ini ya ini sekarang pertemuan empat berarti besok riset pertemuan satu lagi dalam bahasa waktunya bayar lagi nah seperti itu supaya murid bisa menyesuaikan juga waktunya dia menyesuaikan dengan manajemen keuangannya minuman nah kita harus punya nih jadi pas kita ngajar kita pasti banyak ngomong banyak gerak dehidrasi harus menyiapkan minuman ya air putih udah cukup teh hangat juga beli supaya kita tetap seger kemudian alat bantu mengajar whiteboard misalnya nah misalnya contoh ya maaf ini udah jelek ini udah berapa kali saya pakai jadi kita pakai whiteboard nah seperti ini ya whiteboard kalau pakai langkah jahatnya langkah atau sini gimana arah langkah arahnya kemana depan belakang itu kita harus jelaskan nanti kakimu akan ke sini terus lewat sini kaki lawat di sini kamu ambil belakangnya begal nah seperti itu kita berkomunikasinya jadi kita mempunyai alat tulis juga yang dia bisa mengerti kadang kalau kita menjelaskan nah seperti ini kurang jelas untuk beberapa murid nah kita harus membuat bagaimana komunikasi ini berhasil secara online yaitu dengan whiteboard misalnya kalau gak perlu gak apa-apa saya perlukan ini karena ada beberapa orang yang dari diri lain mereka gak ngerti langkah-langkah jadi saya harus mengajarkan ini dengan whiteboard kemudian senjata misalnya kalau kita ngajar senjata ya kita siapkan sebelum kita ngajar itu udah siap kita punya tempat tertentu yang sekali kita ngambil misalnya satu kotak itu yang kita butuhkan waktu ngajar jangan sampai pas waktu ngajar dimana ya kerang aku ini nanya ke istri nanya ke aduh itu gak profesional kita harus punya satu tempat dimana itu buat kita ngajar kita ambil terus kemudian garis pemandu garis pemandu itu misalnya arah langkah dibawah kan di lantai kita kasih lakban lakban warna nanti kita akan melangkah di situ langkah segitiga seperti ini lewatin lakbannya itu langkah segi empat seperti itu misalnya itu yang diterapkan karena disini banyak langkah artinya kita ada perlengkapan lain untuk menunjang proses kemudian komunikasi dan pengertian jadi ini seperti tadi kita informasikan jadwal kepada keluarga Alhamdulillah kalau keluarga kita mengerti bahwa ini adalah salah satu jalan ini bisa menghasilkan maka keluarga kita insya Allah bisa mengerti misalnya saya ada jadwal ngajar di luar kemudian kena macet pas saya pulang pasti sudah terlambat nanti kalau saya harus siap-siap dulu saya cukup kabarkan ke ini istri anak-anak juga minta tolong kamarnya dirapikan untuk mengajar atau disiapkan untuk saya mengajar Alhamdulillah berapa kali saya pulang bisa langsung ngajar tidak perlu nyiap-niapi dulu karena mereka sudah tahu bahwa pekerjaan bapaknya mengajar di rumah jam sekian harus siap kalau saya belum datang berarti mereka dengan kesadaran mau membantu menyiapkan seperti yang ini delegasikan tugas persiapan jadi tidak semuanya harus kita kadang kita sama murid kalau kita punya murid udah kelas Zoom-nya kamu buka dulu deh pemanasan saya lagi di jalan nih belum bisa datang setelah itu kita baru berikan timbal atas pengertian keluarga murid mungkin kita belikan makanan perhatian dan segala macam seperti itu misalnya ini ini adalah salah satu contohnya sambil ini saya kecilkan saya sharekan di Youtube jadi Youtube saya jawab penaga banyak sekali saya share-share seperti ini nanti bisa dilihat di sana ini adalah gambaran gambaran bagaimana saya menyiapkan saya ngajar sederhana sekali jadi kita hanya menyiapkan di kamar kecil kamar anak-anak ini kita sudah bisa mengajar nah ini tentang saya siapkan nah lihat-lihat ini aja terus kita siapkan siapannya misalnya kalau kita ngatirin jaku rambit dan segala macamnya seragam dalam mengajar bebas misalnya ada kesepakatan pakai seragam saya pakai seragam namun kalau lebih santai biasanya pakai kaos biasa yang penting tetap sopan ini adalah persiapan kita punya tripod di sebelah sini ada tripod yang di meja kalau ada mejanya kita pakai tripod meja bisa tripod yang tinggi juga bisa kalau kita tidak pakai meja ini dilihat dari sisi lain lihat sisi lain boleh berantakan yang penting di depan kamera terlihat bersih ini yang penting jangan mengajar jadi jangan sampai ada yang terlihat berantakan jangan juga jangan sampai ada suara-suara yang berisi saya pilih di dalam kamar supaya suara dari luar tidak masuk kayak tukang tahu kayak tukang sayur itu tidak masuk kayak orang lewat kelakson mobil tidak masuk kalau di kamar aman bagaimana prosesnya ini kita set up hp kita taruh seperti itu kita mulai melatih disitu bentuknya bentuk ajarin seperti ini misalnya itu dengan murid saya itu murid saya di Surabaya tahu saya dari mana internet belajar Alhamdulillah si Calvin ini dari Surabaya baru kita akan lakukan pengecekan kita akan lakukan pengecekan kita berhenti kita lakukan ngecek kita harus betulin tidak boleh dibiari nanti kebiasaan kita meskipun online kita ngajarnya harus serius detail itu penting kaderan agak melenceng arahnya itu kita betulin arahnya sekian tenaga nya sekian speed nya sekian kejuannya ini ini harus betil arahnya bagaimana tangannya di mana ini adalah bentuknya dalam mengejar beri istruksi yang jelas pakai bahasa universal Alhamdulillah si Calvin ini sudah sampai level 2 terambat ya padahal dari Surabaya apakah efektif apakah bisa insya Allah kalau kita itu sudah punya hati niatan yang bagus jalan pasti ada aja si Calvin ini dua kali ketemu saya ujian yang pertama dan ujian yang kedua artinya ternyata dia bisa ada rezeki untuk ke Jakarta untuk bertemu saya untuk berlatih langsung hingga mempertulin saya kata dia ke Jakarta langsung belajar sama saya butuh waktu lama tapi karena dia sudah belajar online beberapa bulan ke Jakarta tinggal ujian tinggal mempertulin evaluasi ujian itu akan lebih baik untuk memulai sekarang daripada kita tidak sama sekali kendala pasti kita ada kendala di hidup ini pasti banyak kendala termasuk mengajar online ini adalah permasalahan umum satu yaitu canggung dalam berbicara depan kamera seperti ini yang dilihat HP monitor canggung bisa nanti akan dilakukan sering-sering berlatih ngomong depan kamera saya dulu juga canggung banget ngomongnya aneh aneh banget kita ngomong gak ada orangnya ngelatih gak ada orangnya itu aneh banget aneh banget asli saya pernah di tempat itu kemudian saya terus berupaya setiap hari belajar ngomong depan kamera jadi youtuber juga supaya bisa ngomong depan kamera juga sebenarnya sering live juga meski ngomongnya apa aja supaya kita bisa menyesuaikan beradaptasi di online maupun offline kayak gini saya sedang menghadapi kamera tapi yang saya lihat adalah guru-guru sekalian semua yang terhormat saya bisa berbagi ilmu disini seperti itu jadi kita melakukan ini kita sudah menghadapi istilahnya orang-orang sesungguhnya bukan menghadapi benda mati tapi kita dengan orang-orang yang dibalik kamera akhirnya adalah sendalanya adalah tidak menguasai cara kerja dan fitur aplikasi tidak menguasai cara kerja dan fitur aplikasi artinya apa kalau kita tidak mengerti cara kerja fitur aplikasi akan terbatas kayak gini zoom kita bisa share screen itu harus belajar juga belakangnya jadi gambar kayak gini itu gimana supaya tidak ada gambar yang mengganggu misalnya aslinya kalau ini sedikit contoh aslinya belakang saya kayak gini layar hijau doang aslinya tidak ada apa-apa saya bisa ganti misalnya dengan macam-macam bisa saya ganti lagi dengan gambar apa aja yang saya suka yang saya mau sesuai dengan temanya misalnya kayak gini ini adalah salah satu cara untuk belajar jadi belajar lagi belajar cara kerja aplikasi kayak gimana fiturnya apa aja untuk membantu kita melancarkan dalam proses belajar istri padam nah ini masalah juga pas murid kita ajar istri padam itu kan gangguan teknis kalau kita tidak memberikan video di awal maka dia jadi membahas di waktu itu kalau kita memberikan video di awal paling nggak dia sudah ada belajar di awal oke kita nanti sambung deh nanti pas listriknya udah nyala atau next week atau minggu selanjutnya kita tambah jatahmu belajar jangan sampai setengah jam sudah kelar terus kemudian lampu mati kan setengah jam lampu mati harusnya kita utang setengah jam kita harus fair kecuali kalau materinya sudah selesai dan dianggap oke nggak apa-apa secara waktu kita juga harus fair satu jam mengajar setengah jam mau mati berarti setengah jamnya minggu depan misalnya begitu kalau dia mau internet mengajar ini kejadian sering banget makanya kalau wifi terbatas saya minta tolong kepada anggota keluarga untuk jam sekian sampai jam sekian jangan pakai wifi saya lagi ngajar karena ini adalah belajar bela diri online nggak lucu kita nebas golok dari sini muridnya belum lihat tau-tau sudah sampai sini bingung itu apakah itu begini apakah itu begini atau bagaimana artinya internetnya nggak boleh ngadet harus bagus atau katakanlah sesuai terus keterbatasan peralatan peralatan seperti apa yang saya sebutkan tadi kita harus punya tripodnya tripod yang sesuai kadang dia harus bisa lihat bawah kelompunya mulai dari yang ada dulu nanti kalau ada hasilnya baru meningkatkan diri selanjutnya kendala ada distaksi dan gangguan ini karena kita di rumah pasti banyak kotak keluarga rumah yang lain kita ada distaksi dan gangguan distaksi itu yang mengalihkan perhatian makanya saya dalam kamar yang tertutup bukan di terbuka seperti ini kalau saya ngajar terbuka nanti ada yang lewat terganggu nanti anak-anak melihat kita datang itu distaksi dan gangguan karena kita waktu ngajar harus fokus jadi profesional apa yang kita bisa tingkatkan kita udah ngajar kita udah siapkan apalagi ini belajar skill berbicara depan kamera ini penting ini bisa dibelajari dan Alhamdulillah di Youtube banyak yang bahas cara mau depan pamer atau public speaking kalau yang ininya yang bahasa kerennya terus menguasai fitur dari aplikasi belajar di Youtube cukup banyak ini Zoom itu ngapain aja sih bisa apa aja kita manfaatkan untuk apa aja gitu macam-macam fiturnya itu yang penting sampai enggak penting cari aja yang belajar yang penting-penting aja yang kita untuk mengajar katakanlah begitu ya lanjut manfaatkan platform digital Youtube itu kan gratis upload aja video ke situ di setting yang unlisted itu orang lain enggak bisa lihat kecuali kita yang kasih link-nya itu unlisted kalau privat hanya kita yang bisa lihat IG kan juga gratis kalau kita ada latihan ada apa yang sekiranya bagus di upload aja di Youtube di IG pertama adalah orang menjadi lebih kenal kita yang kedua adalah menjadi arsif kita nanti kalau kita lihat ini 10 tahun lagi eh gerakan kamu masih begini nih sekarang udah jauh artinya kita udah ada perkembangan FB juga gitu gunakan untuk yang produktif untuk saling support dengan guru-guru yang lain untuk mendokumentasikan kegiatan sehingga menginspirasi generasi-generasi muda yang akan datang kemudian belajar dan bertanya kepada yang lebih ahli kiranya ada orang yang lebih ahli kita berguru datang seperti itu kemudian mempunyai peralatan yang lebih memadai peralatan yang lebih memadai artinya apa? kalau HP-nya yang tadi itu masih gurem dengan upayakan masyarakat online moga-moga dapat kamera yang bisa lebih bagus tripod yang lebih menunjang seperti itu itu yang kita upayakan untuk meningkatkan kualitas performa kita dalam masyarakat online kapasitas bandwidth misalnya dinaikin supaya bisa lancar kalau ngadap dicari masalahnya apa masalah HP-nya apa masalah internetnya itu ditanyakan kalau nggak tahu ya tanya ke petugasnya terus mempunyai ruangan khusus mengajar ini penting mempunyai ruangan khusus mengajar kalau nggak punya mas ya nanti akan diupayakan dengan sekat-sekat seperti itu misalnya kalau ngajar di luar di luar ruangan gimana mas boleh ngajar di lapangan bisa cuman nanti ada kendala yaitu angin ya maksudnya itu suaranya tidak terdengar jelas harus butuh mic mic khusus ya untuk wireless kalau mempunyai itu terus menciptakan mentode yang adaptif dari permasalahan jadi ketika kita menemui kendala-kendala misalnya murid itu tidak bisa mengoper nuncaku di atas ini kita harus tahu tuh harus detil apakah dia sudah masuknya masimal atau masuk dinajar nanti murid juga disuruh sepat dari samping akan ketahuan masalahnya oh tangan itu cuma di sini harusnya kalau ngopat harus ke sini kalau mencapunya mau melewatin leher harus masuk sini artinya kita membahas gerakan murid maupun gerakan kita itu dengan seluruh dimensi ya jadi lihat depan, lihat samping supaya bisa dibahami sepenuhnya syukur-syukur kalau orang canggih yang sekarang punya banyak kamera saya pernah coba tuh kamera depan, kamera samping tapi jadi nge-lag internetnya gak kuat nah ini kesimpulan ya Alhamdulillah lumayan sudah saya sampaikan sudah sampai jam 2 nih nanti kita tinggal diskusi tapi kesimpulannya gini kasarannya ya ini bahasa kasarnya beradaptasi atau mati karena kita gak tahu kapan ini selesai kita harus mulai sekarang kita harus mulai sekarang secepat sambil belajar soalnya apa akan banyak ke banyak hal bisa finansial Anda khususnya bisa ke keilmuan kita misalnya terus berkolaborasi atau kolaps kita harus kolaborasi nih nah terima kasih ini kepada kampusulat jampang ini termasuk salah satu kolaborasi saling mendukung untuk keperlangsungan pencet silat di masa datang gitu atau kolaps kalau kita gak mau kolaborasi sama yang lain ini wukuku aku simpan sendiri yaudah akhirnya maju sini gak maju sama-sama gak maju dan silat gak akan pernah maju gitu kalau gak mau kolaborasi sama-sama melatih secara online itu salah satu salah satu ingat ya solusi terbaik di masa pandemi siapa saja yang bisa melakukan ini selama mau belajar dan meningkatkan skill sesuai kebutuhan mengajar online terus banyaklah kolaborasi dengan platik lain untuk maju bersama nah itulah yang saya sampaikan untuk hari ini kita akan masuk ke sesi berikutnya silakan Ustaz Herman terima kasih Alhamdulillah sudah mendengarkan dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masya Allah luar biasa presentasi yang sudah disampaikan oleh Guru Deddy pada kita semuanya ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ya Insya Allah ini banyak sekali ilmu-ilmu baru terutama ini para guru dan kita semuanya yang belum biasa online ya mengajar online bagaimana persiapannya mindset-nya strateginya dan seterusnya cara-cara yang tadi sudah sangat detail disampaikan oleh beliau mudah-mudahan ini bisa kita praktekan nah para guru sekalian pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini dan mari kita manfaatkan kesempatan ini setelah kita mendapatkan materi kita lanjutkan dengan tanya-jawab mumpung ahlinya core of the core ini kata Mbak Jul ini ada di sini silahkan untuk bertanya bisa langsung atau tulis di chat yang ada di zoom ya kami persilahkan bisa kalau banyak raise hand dulu ya pencet di sebelah sini itu ada tanda apa namanya untuk angkat tangan gitu kami persilahkan untuk bertanya nah ini silahkan si Fu Martin ini sudah raise hand silahkan langsung untuk bertanya lebih dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau nanya saya juga udah lagi online dari di pertengahan tahun lalu kalau orang tua apa itu latihan juga ya soalnya biasanya orang tua itu cenderung agak-agak takut sama teknologi gitu jadi mereka milih mundur sama sekali lewat pandemi baru gabung lagi kayak gitu Pak Guru Dedy udah bisa ditangkap pertanyaannya dari si Fu Martin ya kurang lebih ya kurang lebih adalah bagaimana kita bisa meyakinkan orang tua untuk ikut belajar online mau belajar online dengan mempelajari karena pasti wah teknologi ini ribet banget nih padahal belum dicoba itu hanya beberapa langkah kok untuk nyalain zoom pencet linknya itu udah nyambung masuk nah itulah jadi kita harus mempunyai panduan untuk membimbing mau gak mau panduan untuk membimbing kalau enggak itu ya anggota keluarganya tapi kita tidak bisa bergantung dengan itu murid saya Alhamdulillah murid saya Alhamdulillah yang tadi Karguay 58 kemudian ada 53 itu dari Jakarta Selatan ya belajar mencabu umur 50-an itu banyak di saya saya juga heran kok orang tua banyak yang mau belajar gitu kan karena alasannya saya harus aktif semakin tua saya maka saya harus semakin mengasah otak saya mengasah gerak saya supaya tetap sehat dan bugar seperti itu beliau bilangnya saya jadi malu ya mau beliau aja mau belajar banyak masa kita udah ini males-malesan gitu akhirnya tentu saja kita tidak hanya mengajar ingat kita harus menggali informasi misalnya kok mau belajar apa gak kesulitan belajar online itu kita tanyakan kalau ada apa kendalanya misalnya mengoperasikan saya masih mengoperasikan dibantu anak saya atau cucu saya kita ajarkan bagaimana beliau bisa mengoperasikan sendiri saya kesulitan saya pengen belajar banget ini tapi saya punya kelemahan di teknologi kita bikin buku panduan sendiri nih satu word aja satu lembar word dengan mudah kita singkat klik link yang saya berikan terus pencet yang mute itu supaya untuk pencet audio join audio untuk suara pencet video no video sudah semudah itu nanti live tinggal kita live kita punya buku panduan dalam satu lembar itu itu yang mengudahkan mereka dan di Paraguay tadi yang bule itu dia bisanya itu berkomunikasi Inggris secara teks kalau secara ngomong seperti ini beliau agak kesulitan karena memang Amerika Selatan beliau memanggil anaknya anaknya pintar bahasa Inggris malahnya kecil-kecil itu 7 tahun tidak tahu itu pintar bahasa Inggris misalnya sorry guru Dedy anaknya dipanggil guru saya ngomong apa itu seperti itu karena ada keterbatasan beliau memang pintar dalam bahasa Inggris tapi secara teks tapi secara ngomong belum ngerti apalagi Inggris saya Inggrisnya lokal lokal Jawa susah di ngerti juga untung anaknya tidak bisa ngerti artinya bagaimana mengajak istilahnya generasi-generasi yang sepuh untuk tetap belajar beraktivitas yang selama ini kita ajar langsung terus menjadi online siapkan buku panduannya kemudian bimbing cari kendalanya dimana kita harus bantu kita tidak ya terserah kamu orang-orang yang belajar masyarakat yang repot tidak boleh begitu sebagai guru kita harus berterima kasih yang mau baca sama kita meneruskan agak ilmuwan kita kita tidak boleh lagi menjadi tidak mau terbuka kita harus terbuka dan menjadi membimbing lagi beliau-beliau lebih sepuh kejuannya apa? supaya mereka-mereka itu lebih sehat lebih bugar kita arahkan mungkin itu jawaban dari saya Sifu Martin silahkan sudah bisa diterima ya Sifu Martin yang kedua ini pertanyaan dari Pak Arifin Perwakananta ini beliau ini pejabat dan juga pesilat terima kasih Sifu Martin kamu silahkan silahkan Assalamualaikum Pak Arifin perkenalkan saya Arifin Perwakananta dari Prisai Diri Jampang ngitimnya Pak Herman di Kampung Silat Jampang saya terima kasih sekali ini saya mengapresiasi kalau boleh mendapatkan materinya nanti di di chat ya atau melalui panitia untuk kalau lupa-lupa keman-keman bisa menanya ada dua yang yang belum ditampilkan tadi Guru Dedi mungkin juga manfaat selain kami-kami mungkin buka juga teman-teman peserta ini mengenai tarif gimana ya ini enaknya berapa atau pengalamannya Guru Dedi karena teman-teman ini mungkin juga bisa mencoba apa nih nah ini apakah kemahalan kerendahan itu enaknya berapa dan mungkin mendapatkan masukan mengenai tarif itu dan tadi sudah dijelaskan memang ada yang bayar ada yang sosial kita bahas yang berbayar ini karena kalau sosial tidak usah diajarin dari itu sosial semua jadi tarifnya berapa sehingga bisa dikasih contoh atau yang paling mahal itu berapa kalau ada rejian itu berapa itu yang pertama yang kedua terutama yang dari luar mereka disuruh transporannya pakai apa ya rekening apa dan bagaimana cara buatnya kalau pakai rekening rekening apa dan apa namanya kalau bukan pakai rekening pakai saluran apa barangkali juga bisa disampaikan buat pengetahuan kita terima kasih terima kasih terima kasih Pak Arifin silahkan langsung Pak Arifin memang sengaja ini saya kita membahas supaya langsung Pak Arifin langsung bertanya Alhamdulillah terima kasih tadinya kalau tidak bertanya juga saya jelasin di akhir tapi karena ada bertanya pertanyaan sangat bagus sekali karena ini kita online pasti kita modal dalam artian kita ada upaya yang dikeluarkan ada bahan-bahan atau alat-alat yang kita pakai kemudian keilmuan yang pertama adalah mengenami berapa tarifnya berapa tarifnya untuk teman-teman atau rekan-rekan yang biasanya mengajar itu ada tarifnya kalau kita mengajar di manajemen dan segala macam kalau di online kita harus tahu apa posisi yang di dunia posisi kita dimana sebagai yang awal atau sebagai yang pro atau yang sudah lama itu adalah posisi kita untuk menentukan harga pada umumnya ini saya akan kasih tahu kalau katakan saya yang pertama adalah satu kelas itu nutup biaya istilahnya listrik sama generet satu kelas reguler akan saya bagi menjadi berapa minimal orangnya kalau di nilai rupiah maka saya berikan di nilai reguler itu 250 ribu untuk empat kali pertemuan dalam sebulan pertemuannya adalah satu jam untuk orang lokal ya orang kita kenapa untuk orang luar negeri harus dibedakan pertama karena ini kita membutuhkan skill yang lebih pertama bahasa Inggris kedua yaitu mengenai cara penyampaian kita bisa jadi berbeda bahasanya juga bisa berbeda dengan gerakannya jadi kita punya effort lebih kalau orang luar negeri biasanya saya tambahin 100 ribu tapi biasanya orang luar negeri itu nggak suka membayarnya cuma sebulan dia itu sukanya membayarnya 6 bulan serius jadi dia sukanya 3 bulan 10 bulan 1 paket maka dari itu kita menyiapkan namanya paket paket itu adalah salah satu program misalnya saya punya program kamu bisa ini sampai ini itu dalam 3 bulan paket ini harganya setiap misalnya seperti itu berapa dolar karena ukurannya dolar kalau orang luar negeri bagaimana mentarif untuk orang luar negeri dengan dolar ya kita masuk tadi yang pertama adalah berapa tarifnya tadi 250 untuk yang satu bulan satu orang kita minimal paling kira ada 5 artinya ada 1.250.000 itu cukup lah listrik sama internet itu kalau menutup di situ aja cuma kan kita pasti nambah nanti itu banyak nambah keluar masuk juga pasti ada itu adalah satu kelas artinya sekali ngajar Anda dalam sebulan dapat segitu misalnya hari Senin aja gimana kalau ada hari Selasa gimana kalau ada ini itu berakumulasi banyak minimal harus tahu batasannya paling tidak cukup lah buat listrik atau ini ditingkatin paling juga buat makan luar negeri tarifnya agak beda mungkin tambahin 100.000 rupiah tapi biasanya mereka tidak mau belajar bareng-bareng mereka maunya privat oke guru Dedy privat berapa kalau privat untuk orang Indonesia kita tarifnya di 200.000 per pertemuan sekali pertemuan tarif 200.000 itu minimal sebenarnya kalau lebih mampu biasanya mereka memberikan lebih sekali ketemu itu 200.000 artinya kita harus menghargai waktu kita dalam range itu kalau kita terbiasa menghargai waktu kita untuk hal-hal lain kita akan lebih menghargai seperti itu itu mengenai istilahnya tarif privat kalau luar negeri itu bisa kita tambah sampai 400.000 sekali pertemuan sekali kita ketemu ini satu jam 400.000 enak apa enak banget gitu kan nah itu harus dibutuhkan banyak perjuangan pelajar bahasa Inggrisnya kemudian juga mengetahui cara pembayarannya masuk yang kedua yaitu bagaimana salurannya apa nih supaya orang luar negeri itu uangnya nyampe ke kita itu gimana ada beberapa cara ini ketulah saya pelajari waktu saya jualan jualan online dari Australia dari Amerika Brazil bahkan belanja saya jadi saya sudah tahu di awal mengenai transaksinya mudah sekali kalau kita punya rekening ya sudah itu namanya wire transfer dia akan membayar masuk ke rekening kita langsung biasanya kalau dengan bank ada potongan untuk banknya apa kurang tahu ya potongannya berapa cuman saya punya mandiri itu bisa di transfer BCA bisa di transfer kalau gak punya rekening bisa bisa jadi ada yang namanya Western Union Western Union itu hanya butuh nomor KTP Anda nomor Tepon Anda alaman Anda nanti murid kita dari luar negeri itu transfer isi formulir transfer masuk ke kita ini terjadi waktu orang Thailand mau belajar ke saya Pak saya mau datang ke Indonesia ngapain datang ke Indonesia saya bilang gitu saya kira saya harus belajar langsung 5 hari Pak saya langsung belajar sama tim saya saya ke Indonesia boleh gitu kapan sampai kapan ini ini sampai ini oke berarti 5 hari program sekian ini ini jam sekian sekian supaya lebih enak minta tolong bayar di depan saya harus sewa tempat saya harus beli makan buat kalian juga konsumsi alangkah baiknya kalau disiapkan di depan transfer mereka pakai Western Union Western Union ini adalah layanan berkirim santrimak uang itu kita gunakan kalau kita sebagai penerima cukup ke kantor pos ngisi formulir ngasih kode kode yang dikasih sama murid kita di sana kode-nya ini mbak ditulis masukkan uangnya diterima kekurangan daripada Western Union adalah potongan atau pembayarannya bisa lebih besar untuk yang kirim kita tapi di kita enggak ada potongan apa-apa full kita terima mohon maaf kalau sekalian untuk supaya menyemangati yang namanya latihan internasional itu apalagi berhari-hari dan segala macam itu gurih banget gurih banget bisa Anda dalam kerja bisa 5 hari seperti itu dapatnya 24 juta karena itu sehari belajar bisa 8 jam bisa 6 jam tergantung coba gurih apa gurih banget saya juga enggak pernah menyangka seperti ini orang bilang bisa ngajar maksudnya bisa hidup kasar aja bahkan kemarin awal-awal pandemi itu ada yang biasa orang nyinyir guru-guru yang mengajar bela diri apalagi skillnya di bela diri aja istilahnya semiskin apa dia bikin terus begitu semiskin apa guru-guru bela diri di masa pandemi kalau saya orangnya iseng saya lihat tapi saya punya kerjaan lain saya apaikan tapi ketika saya ingat saya komentar semiskin apa kalau sekarang sehingga sekarang masih banyak yang jual tapi kalau sudah kepepet mungkin orang-orang itu cari kamu kamu yang biasanya pamer duit sering ke luar negeri saya bilang gitu karena mereka punya skill orang yang positif mereka jadi bodikat jadi pelatih untuk keamanan orang yang neger cari kamu orangnya langsung hilang ini adalah satu bukti bahwa mengajar itu sangat berpotensi sekali tinggal kita mau enggak misalnya norma-norma mohon maaf kita kan orang silat pasti ada norma-norma kita harus izin dulu sama guru kita kalau saya sudah minta izin ini saya lupa sampaikan tadi kalau kita silat kita harus izin sama guru kita rindol enggak inginnya kita ajarkan ke orang luar negeri rindol enggak kalau bagian-bagian ini kita ajarkan saya selalu minta izin ke guru saya Alhamdulillah ini mungkin salah satu puji sukses ya minta rindolnya guru itu yang pertama ya mengenai tarifnya berapa yang kedua adalah salurannya bagaimana semoga bisa memahami silahkan Pak Arwin terima kasih guru Guru Deddy ada pertanyaan pertama bagaimana nih kalau terkait ada ilmu-ilmu yang memang di guru-guru ini kan banyak ya ada beberapa yang bisa diajarkan secara terbuka ada yang diajarkan secara tertutup misalnya tidak boleh menggunakan online tidak boleh di share di Facebook atau di Youtube dan seterusnya itu dan tanyaan kedua sekalian ini guru Deddy ini dari Master Ching ini beliau guru silat apa namanya Tanabang ini guru dari silat Rahmat mohon izin bertanya apabila di videokan jurus aplikasi bisa sesuai dicerna seperti pertemuan offline dari proses pencernaan antara online dan offline ini apakah bisa sama bisa sama seperti itu terima kasih silahkan terima kasih pertanyaannya pertanyaan yang bagus itu tadi sudah sedikit artinya ketika kita menyampaikan sesuatu di Youtube itu katakanlah itu sebenarnya tidak begitu amat kita tahu sama-sama orang silat kita share di Youtube itu tidak begitu amat itu dalam banget yang kita share itu kulitnya kalau pun sudah tahu kulitnya kita sudah punya level berapanya dia sudah punya level 5 kita punya level 15 ada layer-layer ada tingkatan ada tingkatan tingkatan pembelajaran dia bisa skip ada teknik ada counter anti-counter ada aplikasi istilahnya yang kita share itu tidak segitunya semua di share bagaimana cara membicarakan dengan guru kita supaya beliau memberikan restu kita bisa boleh share suatu teknik atau suatu gerakan misalnya ini akan dibahas mengenai diskusi dengan guru-guru saya jadi ada musyawarah ada saya saya bilang mohon maaf guru terima kasih banyak atas pengajarannya selama ini Alhamdulillah saya sudah bisa mengembangkan keilmuan-keilmuan dari penaga sehingga saya menciptakan mencakup atau disebut tarum penaga yang kedua adalah art of terambit penaga semua ini adalah ilmu-ilmu dari guru semua namun untuk lebih berkembangnya kita guru mohon maaf saya akan menciarkan ini sampai ke luar negeri sampai semampu saya apakah guru-guru melestui kalau guru saya sudah mengenal saya dari kecil sudah melatih saya dari kecil sudah tahu niatan saya kebaikan saya pasti menyetujui tinggal guru-guru yang lain akan ada banyak ada banyak pembahasan misalnya oh gak bisa murid kita harus muslim misalnya begitu maaf kan ada batasan-batasan oh gak bisa paling gak dia seorang Indonesia itu seperti itu akan ada banyak sekali kita bisa berargumen mengenai kepentingan silat di masa datang yang pertama adalah kita tidak boleh membatasi keilmuan ini bisa jadi mohon maaf mungkin dia belum muslim ketika dia belajar tertarik lebih dalam lagi tertarik dengan pribadi kita bagaimana kita menyampaikan di silat itu pasti latin ada nasihat ada wajangan dia tertarik karena pribadi kita terus menjadi orang yang lebih baik lagi terus ya Allah kalau memberikan didaya masuk Islam misalnya seperti itu kita tidak pernah tahu kita menyampaikan itu dengan santun kepada guru-guru bahwa dunia ini sudah berubah kalau sekedar ilmu mematikan kita semua dari tahun 1945 sudah pakai nuklir jadi istilahnya kita harus tahu ini sudah bukan era perang yang jadi senjata yang bagaimana sekarang itu sudah perang sudah pakai senjata biologi kimia dan segala macam jadi kita harus menyadari bahwa ini adalah art of bagian daripada budaya yang harus kita lestarikan jadi kita harus menyampaikan yang pertama tadi kepada guru-guru kalau guru-guru tidak bisa menerima secara voting dan kita kalah kita harus orang-orang dari luar negeri itu datang kepada saya lewat YouTube lewat IG itu hanya dari teknik-teknik dasar dan kulitnya saja justru saya kaget kaget sekali kenapa orang ini mau ke Indonesia cuma melihat kulitnya saya tanya hei kamu kenapa datang ke Indonesia di luar sana itu banyak guru kerambik yang jauh lebih jauh dari saya bapak saya itu sudah bertahun-tahun 5 tahun saya survei guru kerambik saya bilang gitu 5 tahun survei masa ketemu yang paling baik banyak saya jadi gitu saya sudah bercanda begini pak saya berdoa kepada Allah supaya ditemukan dengan guru yang benar-benar baik tidak secara skillnya tapi pribadinya kamu belum kenal saya udah ngomongin pribadi pokoknya gitu saya kalau orang berburu selesai kalau dari Asia itu ada saya sebutkan si fulan-fulan itu jauh lebih baik dari saya saya mau ngetes kalau orang ini serius dia akan datang kalau dia menurut saya sungguh-sungguh dia akan datang yang pertama kalau kita ngomongin silat carinya ke Indonesia Indonesia oke di Indonesia Indonesia banyak juga yang lebih baik dari saya yang lebih baik ilmunya maupun cara pengajarannya adanya dari saya saya ngerasa yang paling baik tapi apa yang dia jawab Bapak adalah jawaban dari doa saya selama ini ketika saya lihat Bapak lihat gerakan Bapak ini yang saya cari udah saya gak usah nolak kalau udah hubungannya kayak gitu itu saya udah gak usah nolak baiklah saya terima kamu sebagai pengurutku nah datang kemudian prosesi sebagai macam dia sangat menjunjung tinggi silat Indonesia meskipun dia dari Thailand aslinya dia Singapura cuma dia punya usaha di Thailand artinya apa hasil-hasil ini akan kita laporkan di perguruan lihat nih kesungguhan orang yang belajar seperti ini kita gak bisa bilang harus orang Indonesia juga belum tentu orang Indonesia itu rajin berapa punya murid kita 200? 300? mana sekarang? sekarang gak ingat kita saya bilang gitu sama pelatih-pelatih lain kalau sama guru gak berani saya bisa di kuatah ke teman-teman saya untuk membuka wawasan temukan murid berpotensi itu tidak hanya di Indonesia saja jangan dibatasi diskusikan dengan guru teknik apa yang boleh di-share teknik apa yang enggak puterakan niat baik Anda masuk tujuan apa untuk nge-share itu mungkin karena beliau gak tahu maksudnya jadi beranggapan gak usah lah kita menyajikan sekarang terbukti banyak sekali yang mengangkat daripada perguruan misalnya dari luar negeri guru suatu saat nanti saya mau bawa satu tim saya tolong diajak kepada depokan di Surabaya dia bilang gitu tapi karena pandemi belum jadi artinya apa kita gak boleh membatasi diri suatu keilmuan ini akan mencari tuannya setelahnya begitu itu adalah yang pertama menaik keilmuan yang mana yang saya share di Youtube itu kulit meskipun orang ngira itu kecil itu kulit karena kita punya banyak atau banyak lapisan yang kita punya keilmuan itu punya lapisan yang kedua yang kedua Pak Herman Ustaz ya tadi terkait dengan udah kejawab sih sepertinya guru Dedy utama kan tadi kerahasihan ilmu yang kedua adalah daya tangkapnya tadi bisa diterima secara utuh gak antara ketika mengajar poinnya sudah dijelaskan sudah ditangkap tadi kalau untuk ini ya kita harus secara detail ya ini begini hasilnya ya hasil ya yang ditanyakan hasilnya sama oke saya kan belajar dari pengalaman saya ya jadi waktu itu saya juga mempunyai keraguan yang sama bisa gak nih orang bisa gak nih sama setelah saya menemukan metode yang yang bagus artinya apa saya praktek ini sama murid saya di videoin cara praktek sama murid saya di videoin kemudian dia praktek dengan orang lain kemudian murid-murid saya ini yang di Bekasi yang di Surabaya dan tempat-tempat lain di masa khusus kalau ada rezeki ketemu sama saya kita praktekin dan saya terkejut ya Allah ini kok bisa sama bahkan ketika murid saya itu ditutupin masker terus dia gerak itu dikira saya sama teman-teman karena geraknya sudah sama kalau kita disuruh menjelaskan nih ada hal-hal yang gak bisa kita jelaskan secara logika ya mungkin karena doa kita kuat kita ikhlas kita ridho ilmu itu bisa nyampe dengan baik dicerna dengan baik kemudian dipraktekkan dengan baik ketika datang ke saya untuk ujian saya serang itu tangkis saja keluar semua padahal saya gak ngajarin dia langsung itu yang gagal saya langsung ya Allah benar-benar kuasa Allah ya kita gak bisa padahal online doang kalau Anda lihat di video-video saya di IG di Youtube banyak murid-murid nah itu sudah melampaui ekspektasi saya kalau dia sudah bisa meniru gerakan saya gerakan ya gerakan kalau sudah sampai rasa ini orang yang sudah ketemu saya beberapa orang ini sudah sampai rasa belajarnya itu ketika kita kita rubah posisi kita sudah merubah lintasan dia bisa merasakan dan menyesuaikan kadang saya juga masih gak percaya karena memang saya tidak ngajarin langsung tapi ini yang terjadi intinya adalah ini akan khusus kita rido kita doa kita menyajikan contoh tutorial yang baik dari berbagai sisi kemudian praktek kemudian penguangan Insya Allah demikian terakhir ini pertanyaan dari Kang Yatna dari silat hawa murni kalau terkait teknik teknik kan bisa disampaikan kalau yang silat-silat yang sifatnya rasa yang hawa gimana kira-kira itu Kang Dedy begini kita kalau kita ngomongin berupa rasa pernafasan dan tenaga dalam disitu akan lebih rumit lagi karena dia tidak terbatas dari penglihatan secara fisik saja disitu harus kejelian mengenai guru itu bisa menyusun seperti yang saya bilang disesuaikan dengan keahliannya menyusun bahasanya menyusun kurikulumnya tentang bagaimana ini bisa tersampaikan dengan baik katakanlah pernafasan pernafasan ini namanya apa dari mana dia ambil berapa hitungannya seperti itu mungkin guru-guru lebih tahu detilnya misalnya Kang Yatna bisa mengetahui lebih detilnya bagaimana ceknya pasti bingung gimana benar apa orang pernafasan untuk hal itu biasanya kita mohon maaf kita pasrakan seluruhnya kepada murid karena memang itu kita saat ini masih agak terbatas mengenai itu saya jujur mengatui masih lebih kepada teknik rasa itu pun kalau istilahnya bentukannya kalau kita saya ngajar bentuk rasa itu lintasan jadi lintasan kemudian kalau dia itu bagaimana deskripsikan itu sesuai dengan perguruan masing-masing aksi reaksi tenaga sedia dia tertarik kita bagaimana itu yang kita sajikan kalau rasa masih bisa tapi kalau tenaga dalam ini akan lebih rumit bahasanya dan tidak semua orang bisa menerima mungkin rekan-rekan dari perguruan tenaga dalam itu harus sudah mulai menggali hari ini karena di luar mungkin sudah ada kebetulan saya tidak mempelajari metode pelajaran untuk tenaga dalam tapi insya Allah itu ada nanti dipelajari saja dari ahlinya yang lebih ahli di penegak dalam silahkan baik terima kasih banyak guru atas ilmu yang disampaikan kita pengen perpanjang karena sudah asar para guru juga banyak yang pamit karena ada yang hajar ada yang sholat dan seterusnya jadi insya Allah sesinya kita cukupkan dulu nih untuk pada kesempatan hari ini sebelumnya kita tutup mohon untuk para guru mengisi link untuk mengisi data kemudian kita akan foto-foto bareng dulu sebelumnya mohon untuk share screennya ditutup dulu kami mohon para guru bisa on camp menghidupkan kameranya para guru menghidupkan kamera wah ada segianto ya masyaif luar biasa masjokok assalamualaikum guru didi waalaikumsalam teman-teman teman-teman saya semua ini teman-teman terhati hari baik sebelumnya kita silahkan on camp kameranya mohon para guru diaktifkan kita kita akan fotonya ada tadi sebentar baik kalau yang sudah siap kita ambil ini yang semuanya senyum ya karena kita nggak tahu nanti fotonya pas kena yang mana senyum yang indah baik kita foto pertama sebentar sekali lagi senyum kembali para guru cukup para guru sekalian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan guru didi mengajarkan menyampaikan ilmu yang luar biasa sangat bermanfaat bagi kami ini para guru silat dan para pesilat pesilat kita tentu tujuannya sangat panjang agar silat ini terus berkembang sampai ke seluruh penjuru dunia ini dan juga harapannya para guru ini tidak mati over dari sisi penghasilannya dengan ujian-ujian berupa pandemi ini selalu ada jalan keluar dengan kita terus melakukan kreasi-kreasi inovasi-inovasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan terus menambah ilmu-ilmu kita yang dimana ilmu ini pasti selalu bertambah ya dari hari ke hari ini kita masih online walalam nanti 10 tahun 20 tahun apakah gimana caranya kita gak tahu ya sudah lebih tanggih lebih dahsyat lagi dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para guru yang berkenaan hadir menyempatkan waktu dan tenaganya serta pakai kursanya ini untuk ikut acara Zoom pada kesempatan hari ini guru Dedy kalau misalnya ada yang ingin memperjelas ingin apa namanya konsultasi apakah berkenan ini untuk share nomor HP-nya misalnya lewat WhatsApp mungkin ketemu jom lanjutan ya ini masih bingung nih kira-kira gimana kan nanti kemungkinan besar ada hal yang seperti itu ya berkenan ya insya Allah ya baik Alhamdulillah jadi berkenan nanti kita bisa share kepada para peserta nomornya dan juga mohon berkenan untuk share ini tadi materinya ya bisa dibikin PDF-kan atau gimana agar nanti bisa kita tetap mengulang-ulang apa yang disampaikan tadi baik para guru kalian dan juga guru Dedy kita akhirkan acara pada kesempatan sore hari ini dari kami Tampung Silat Jampang dan juga FP2 STI mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan dalam acara pada kesempatan hari ini dan sekali lagi kamu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru Dedy dan juga kepada seluruh para guru yang hadir pada kesempatan hari ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi amal yang insya Allah bermanfaat diterima oleh Allah SWT kita lakukan sama-sama dengan baca Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Guru Dedy terima kasih sama-sama terima kasih terima kasih guru materinya sehat dan sukses selalu amin Terman mungkin sebagai sihat dan kenangan kalau dimunginkan ada sertifikat online akan bisa jadi kenangan para guru ini kita siapkan untuk sertifikatnya Pak Arifin ya untuk para untuk pembicara dan juga para peserta insya Allah nanti kita tunggu emailnya ya atau nomor whatsappnya kita share nanti ini ya terima kasih kasih dia kosong aja dia yang isi sendiri silahkan 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 salam kenal bagi yang belum kenal ini mohon pamit semuanya assalamualaikum assalamualaikum terima kasih terima kasih bang Idris terima kasih terima kasih banyak ya semuanya semua sama mohon pamit selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih